musik 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 cara pelepasan siswa kelas 6 SD negeri pekayon jaya 3 berlangsung dengan sukacita dari seluruh jajaran guru hingga orang tua siswa pasalnya sejak tahun 2017 sekolah yang berlokasi di wilayah pekayon jaya kecamatan dekasi selatan tersebut tidak pernah lagi menggelar acara semacam pentas seni dan wisuda menurut kepala sekolah SDN pekayon jaya 3 mengatakan acara yang diisi dengan beragam seni dari siswa untuk siswa ini merupakan ajang silaturahmi dan juga menunjukkan kreativitas anak didik SDN pekayon jaya 3 hari ini anak-anak SDN harapan jaya 3 dalam rangka pelepasan kelas 6 dan antara kenaikan kelas dari kelas 1 sampai kelas 5 Alhamdulillah kami yang katanya menurut guru-guru karena saya akan baru datang 2019 katanya bu sudah lama katanya 2017 kita terakhir ada pensi oh baik saya bilang itu dilanjutkan sehingga untuk motivasi anak-anak kan senang jadi anak-anak sangat enak sekali jumlah siswa kelas 6 yang berhasil lulus tahun 2022 ini berjumlah 76 siswa dari 2 kelas yang ada di sekolah tersebut untuk tahun ini kita meluluskan sebanyak 76 siswa alhamdulillah 2 kelas AB alhamdulillah 100% dirinya berharap siswa lulusan SDN pekayon jaya 3 dapat bersaing di sekolah SMPE negeri untuk ke negeri karena ini kan memang sekarang untuk PDP peserta seperti itu ya secara online dengan menurut perwal kakak yang ini mudah-mudahan ya kita bisa anak-anak itu diterima dengan sesuai harapannya diantaranya di 12 yang saya lihat dominasi kemudian 7 dan ada juga yang ke pesantren untuk TK ke SD pertama kakak ya kakak kemudian mereka juga sudah melanjutkan dari yang diantaranya kemudian diantaranya kemudian diantaranya kemudian diantaranya kami SD pekalnya 3 2 rombel sehingga satunya kan 1 rombelnya 28 siswa sehingga mungkin dikubung 6 kalau memang ada saat ini kayaknya masih 37 oh dapat puluh dapat puluh yang daftar iya udah di upload udah itu masih ada waktu barang kali 5 karena yang baru pra kemudian kita harapkan ini tentunya juga saya sebagai pihak sekolah arti kata pendidikan memang tanggung jawab kita bersama tentunya disini peranan orang tua sangat kebutuhan sekali karena kami ini tidak bisa udah anak sekolah diserahkan kepada sekolah tidak hanya disini kadang-kadang anak-anak ada beberapa yang suka malas gitu disinilah perlu kerjasama orang tua dengan pihak sekolah sehingga ada komunikasi yang berisi disitu diantaranya diantaranya